Kepuluhan anggota bawaslu bersama personil Satpol PP Kota Malang Minggu malam 28 Januari menertibkan dan membongkar sebanyak 2.481 alat peraga kampanye APK di lima kecamatan yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Penertiban terhadap ribuan APK itu dilakukan karena melanggar sejumlah aturan seperti pemasangan APK di tempat yang dilarang, mulai dari tiang rambu lalu lintas ataupun tiang listrik hingga kerap mengganggu para pengguna jalan. Kesuksesan pemilu ini nggak bisa dari instansi pemerintah saja, instansi negara, apalagi bawah seluruh. Kemudian memang terkait pelanggaran ya ini namanya pendidikan hukum ya, kesadaran rekan-rekan peserta pemilu, partai politik, calon anggota DPT, bahkan tim pemenangan atau kampanye daerah dari Paslon. Adapun penertiban APK ini dilaksanakan berdasarkan pengawasan dan pendataan bawah seluruh tempat yang dilakukan tiga hari sebelumnya. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syekh Lafandi, Kantor Berita Antara, Muartagat.